Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Presiden dan Menteri boleh kampanye ataupun mendukung calon tertentu dalam Pilpres karena hak politik dan hak demokrasi. Meski diperbolehkan menurut hukum, namun pernyataan menuai beragam tanggapan lantaran masih terlihat melekatnya jabatan dan fasilitas negara saat para pejabat berkampanye. Menangkapi banyaknya kritikan terkait Menteri Kabinet terlibat kampanye Pilpres 2024, Presiden Jokowi menegaskan jika hak demokrasi, hak politik milik setiap orang, termasuk para menteri, bahkan dirinya juga sebagai kepala negara, boleh berkampanye dan menurut pihak dalam pemilu. Namun harus mengikuti aturan waktu, kampanye, dan tidak menggunakan fasilitas negara. Penegasan itu disampaikan Jokowi kepada awak media di Lanut Halim Prada, Kusuma, Jakarta. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja, yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Pernyataan Presiden Jokowi terkait Presiden dan Menteri boleh berkampanye mengenai tanggapan berbagai pihak, salah satunya pakar hukum tata negara. Perkampanye memang diperbolehkan karena diatur undang-undang pemilu, namun harus mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Hal ini terbilang sulit karena jabatan yang melekat. Ikut ya dalam kontestasi kampanye, seperti yang kemudian sudah dipraktikan beliau kemarin-kemarin. Jadi biarlah ini menjadi pekerjaannya para peserta pemilu dan beliau cukup kemudian fokus kepada bagaimana penyelenggaraan negara ini tidak terganggu. Gilaran Pilpres sendiri akan digelar 14 Februari mendatang dengan menghadirkan tiga calon presiden, wakil presiden. Sementara putra sulung presiden sendiri, Gibran Raka Bubing Raka, menteri cawa pres nomor urut dua, menampingi capres Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Aulia Syahr Maradan, Stephen Patinama, melaporkan.